Pedang pelangi jelit 58. Bederbah, kau memang harus mampus empat Simhujain dengan penuh hamarah. Baru saja perkataannya selesai diucapkan, mendadak. Keraak. Tau-tau keranjang rotan itu meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Rupanya si nenek berbaju hitam itu sudah mengayunkan pisaunya dan memotong tali keranjang tersebut. Simhujain yang menyaksikan hal tersebut menjadi gusar sekali, segera bentaknya, nenek chia mengapakah sungguh-sungguh memotong tali keranjang tersebut? Bocah keparat shihuan itu bau lagi keras kepala, manusia macam ini sama sekali tak berguna dibiarkan hidup terus. Dengan mat mendong Simhujain mengawasi keranjang rotan yang sedang meluncur ke dasar jurang sedalam ratusan kaki itu, kemudian memperdengarkan suara laan napas panjang yang menyatakan rasa menyesalnya, ia berkata, Padahal kau cu telah memberi pesan secara khusus kepadaku, bagaimanapun juga aku harus berupaya untuk memperoleh Huan Cu Im, tapi sekarang semua rencanaku telah kau berantakan. Ketika tali temali di atas keranjang dipotong orang secara tiba-tiba, dengan sendirinya keranjang tersebut jatuh meluncur ke dasar jurang yang seratus kaki lebih dalamnya itu, otomatis dua orang yang berada dalam keranjang pun turut terperosok jatuh ke bawah. Sementara itu tangan kiri Kim Peng telah menggenggam tangan Huan Cu Im rat-rat, pada mulanya Huan Cu Im mengira nona itu merasa ketakutan sehingga menggenggam tangannya kencang. Tapi setelah tali keranjang itu terpotong dan mereka berdua jatuh bersama ke dalam jurang, dia baru tahu kalau tangannya yang dipakai untuk menggenggam tangannya itu dimaksudkan untuk menyelamatkan selembar jiwanya. Rupanya di saat kedua orang itu bergan dengan tangan dan meluncur ke bawah jurang sedalam 4-15 kaki kemudian mendadak gerak luncur tubuh Kim Peng terhenti sama sekali, dengan sendirinya Huan Cu Im yang ditarik tangan sebelahnya turut berhenti meluncur pula ke bawah jurang. Terdengar olehnya Kim Peng berseru dengan gelisah. Huan To Aku, cepat peluk aku kencang-kencang, dengan begitu aku baru punya kesempatan untuk turun tangan. Dalam anggapan Huan Cu Im semula, mereka pasti tewas dalam keadaan mengerikan di dasar jurang, sungguh tak disangka ternyata jiwanya berhasil lolos dari lubang jarum dan gerak luncurnya terhenti sama sekali. Hal ini membuat hatinya gembira sekali. Di saat yang kritis inilah, untuk memanfaatkan waktu yang tersedelap, tentu saja pemuda tersebut tidak membedakan lagi soal lelaki dan perempuan. Ia segera merentangkan lengannya dan merangkul pinggang Kim Peng erat-erat, kepalanya boleh dibilang menempel di atas sepasang payudaranya yang montok itu. Sementara itu Kim Peng telah mempergunakan tangan kirinya yang luang untuk mencabut keluar sebilah pisau belati dari pinggangnya dan langsung ditusukan ke atas dinding batu. Nyata sekali pisau belati itu tajamnya luar biasa dan merupakan sebilah senjata mustika, sekali ditusuk senjata tersebut telah menancap di atas dinding batu tersebut. Dengan demikian, tubuh mereka berdua pun segera berhenti meluncur ke bawah dan bergelantungan di tengah udara. Kim Peng boleh dibilang tetap dirangkul kencang-kencang oleh pemuda tersebut sehingga hampir saja susah bernapas. Coba kalau peristiwa ini berlangsung di waktu-waktu biasa, pukulan semacam ini sudah pasti telah membuatnya menjadi lemas, hati berdebar dan tersengkal-sengkal napasnya karena malu. Tapi situasi saat ini jauh berbeda, tangan kanannya memegang seutas benang panjang seperti benang pengel rat-rat, sementara tangan kirinya menggenggam sebilah pisau belati menanti mereka telah berhasil bergelantungan di udara secara mantap. Ia baru berkata dengan suara lembut. Di bawah batu karang sana terdapat tempat untuk berpijak kau boleh turun terlebih dulu. Huan Chu Im mempunyai kemampuan untuk melihat dalam kegelapan, setelah mereka mantap posisinya tadi, sesungguhnya pemuda tersebut sudah melihat adanya tempat. Berpijak di sisi kanan di mana mereka bergelantungan sekarang. Sekalipun tempat itu berupa tebing batu yang terjal dan curam namun berbentuk tonjolan batu karang besar sekali, sementara di bawah batu karang tadi terdapat sebuah gua batu seluas satu kaki. Bentuknya persis seperti sebuah gardu dan selisih jaraknya hanya berapa depa. Oleh sebab itu dia segera mengendorkan pelukannya serta melayang turun ke sana. Kim Peng segera melepaskan benangnya dan ikut melompat turun ke atas batu karang tadi, kembali pisau belati di tangan kanannya menusuk dinding, lalu dengan menggunakan benangnya digantungkan pada gagang pisau tersebut, dia baru berpaling dan katanya sambil tertawa merdu. Huan Siang Kong, barusan keadaan kita sangat berbahaya sekali, apakah kau merasa takut? Sekarang Huan Chu Im baru teringat bahwa Kim Peng telah menyuruh memeluk tubuhnya rat-rat sebelum keranjang rotan itu dipotong talinya, hal ini menunjukkan kalau dia telah membuat persiapan yang matang jauh sebelumnya. Peristiwa ini sungguh aneh sekali, mungkinkah dia memiliki kepandayan untuk meramalkan kejadian yang akan datang, sehingga dia telah menduga kalau Sim Hujan akan memotong tali keranjang itu? Ya, betul. Sudah pasti Sim Hujan yang sengaja memutar siasat tersebut dengan menyuruh Kim Peng menyelamatkan jiwanya serta mengalami nasib yang serupa dengannya. Setelah mereka berdua terkurung di tebing yang terjal ini, sudah pasti dia hendak mempergunakan budi kebaikan Kim Peng untuk merebut simpatinya siasat biji wuki atau siasat. Perempuan cantik untuk memikatnya agar bergabung dengan tai im kau. Kalau bukan demikian, mengapa Kim Peng dapat mempersiapkan segala sesuatunya secara matang? Dari mana dia tahu kalau di bawah batu karang itu terdapat tempat untuk berijak? Makin dipikir dia merasa dugaannya semakin besar, tanpa terasa serunya sambil tertawa dingin. Aku tidak menuruti perkataan perempuan Sisim untuk membunuh Nona, sedang Nona pun saat yang kritis telah menolongku ini berarti di antara kita berdua sama sekali tidak saling berhutang, bukan begitu Nona? Kim Peng jadi tertegun setelah menyaksikan sikap dingin pemuda tersebut, ditap-tapnya orang itu lalu tegurnya. Huan Xiang Kong mengapa kau mengucapkan perkataan semacam ini? Kembali Huan Cu Im tertawa dingin. Nona Kim Peng, permainan yang kalian rencanakan ini kurang sempurna, lagi pula aku bukan seorang anak yang berusia tahun, kau kira aku mudah diperdaya? Kapan si budak memperdaya dirimu? Tanya Kim Peng semakin termangu saking herannya. Apakah semua peristiwa ini bukan hasil rancangan dari perempuan Sisim itu? Sambil memotong tali keranjang, dia pun sengaja menyuruh kau menolongku dan sama-sama terperangkap di tempat terpencil semacam ini, bukankah maksudnya agar kau bisa membujukku secara pelan-pelan hingga bersedia menjadi anggota taiim kau? Siasat semacam ini sudah banyak yang kusaksikan di dalam dunia persilatan, karena itu siasat menyiksa diri yang Nona jalankan tak nanti akan berhasil membujukku, usahamu tersebut tentu akan mengalami kegagalan total. Aku sudah melaksanakan siasat menyiksa diri Kim Peng membelalakan sepasang matanya lebar-lebar. Kemudian sambil tertawa cekikikan dia berkata lagi, Huan Siang Kong, bukankah sudah banyak yang kau saksikan di dalam dunia persilatan? Nah, coba perhatikan baik-baik, pernahkah kau bertemu dengan budak? Sewaktu mengucapkan perkataan ini, ternyata nada suaranya sama sekali berubah, berubah menjadi seperti pernah dikenal olehnya. Tanpa terasa Huan Chu In menjadi tertegun sepasang matanya yang jelipun menatap wajah Kim Peng tanpa berkedit diawasinya raut wajah Nona tersebut dengan seksama. Mengapa sih kau awasi diriku dengan pandangan seperti ini seru Kim Peng jengah? Semakin didengar, Huan Chu In merasa suara Nona ini makin dikenal olehnya, hanya saja dia tak dapat menduga siapa gerangan orang ini, maka kembali katanya, sungguh aneh nada pembicaraanmu mirip sekali dengan seseorang yang sangat ku kenal. Seseorang yang amat kau kenal Kim Peng cemberut sambil tertawa, kalau begitu Huan Siang Kong pernah kenal budak di masa lalu? Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Huan Chu In, lalu ujarnya dengan nada bersungguh-sungguh, kau bukan Nona Kim Peng. Kalau budak bukan Kim Peng lantas siapa? Aku hanya mempunyai perasaan demikian, kau sudah pasti bukan Nona Kim Peng, tapi aku pun tak bisa menyebutkan siapakah dirimu sesungguhnya. Kim Peng semakin cemberut. Mungkin saja kita bisa kenalan lama, tapi oleh karena Huan Siang Kong terlalu banyak teman Nona, tentu saja kau tak dapat mengingat diri budak lagi. Dengan cepat Huan Chu In mencengkeram tangan Kim Peng erat-erat, lalu serunya, sebenarnya siapakah kau? Hayo cepat jawab. Pelan-pelan Kim Peng merontak dari cekalannya sambil berdiri membelakanginya, kemudian menyaut. Aku kan bernama Kim Peng jika kau menganggap aku bukan Kim Peng, coba katakanlah siapakah aku yang sebenarnya? Sekarang Huan Chu In sudah yakin kalau dia bukan Kim Peng, sebab logat pembicaraannya sebentar kedengaran lembut dan halus serta terasa amat dikenal, tapi sebentar lagi berubah jadi dingin kaku seperti nada suara Kim Peng, akibatnya untuk berapa saat dia tak bisa menduga secara pasti siapa gerangan dirinya. Tapi ada satu hal yang dapat dipastikan olehnya, peristiwa yang dialaminya selama ini bukan siasat menyiksa diri yang dirancang oleh perempuan sisim itu, tapi di saat yang kritis Nona itu benar-benar telah menyelamatkan jiwanya. Melihat pemuda itu tidak menjawab, tiba-tiba Kim Peng berkata lagi dengan sedih, aaaai, tampaknya kau benar-benar sudah tidak teringat lagi dengan ku sembari membetulkan letak rambutnya, tiba-tiba dia membalikan badan. Sekarang Huan Chu Im dapat melihat wajahnya dengan jelas, hatinya menjadi kegirangan setengah mati, tanpa terasa dia merentangkan tangannya lebar-lebar serta memeluk tubuhnya kencang-kencang. Aaaaah, rupanya kau adalah Yap Ling serunya kegirangan, bagus betul adikku, sudah lama aku mencari-cari dirimu. Ternyata Nona itu bukan Kim Peng melainkan Yap Ling, dalam waktu singkat gadis tersebut telah membersihkan wajahnya dari obat penyarumuka. Merah jengah selembar wajah Yap Ling, tapi ia membiarkan tubuhnya di peluk pemuda tersebut, malah kepalanya segera disandarkan ke dalam rangkulannya. Kemudian sambil mengangkat kepala, dia berkata dengan sedih, Huanto aku, benarkah kau telah melupakan diriku? Untuk sementara waktu Huan Chu Im masih dicekam perasaan terkejut bercampur girang sehingga dia merangkul gadis itu erat-erat selama ini dia hanya menganggapnya sebagai adik perempuannya. Kakak beradik yang bertemu kembali setelah berpisah lama, apalagi di tempat ini, gerakannya memeluk hanya merupakan gerak spontan jadi sama sekali tidak terlintas pikiran jahat atau cinta muda-mudi. Tapi setelah mendengar perkataannya itu ia baru terkejut, dan buru-buru melepaskannya kemudian sambil tersenyum katanya. Adikku, seharusnya aku dapat menduga dirimu sejak tadi, dari Sute, Syang Siaun, pernah ku dengar bahwa kau memperoleh rejeki setelah ketimpa musibah dengan mengangkat nenek bermata buta sebagai guru, Sute pandai memergunakan ilmu pancingan yang bisa mengait orang tentu saja kau pun pandai pula dalam ilmu semacam itu. Siapa sih Sute yang kau maksudkan tanya Yap Ling dengan perasaan tercengang? Oh, Sute adalah adik seperguruan Musi yang Siaun ucap Huan Cuim sambil tertawa geli, dalam perjalanan kita ke Bukit Lucusan kali ini, dia telah menyaruh sebagai pria, karena itu aku menjadi terbiasa menyebutnya sebagai Sute, adik keempat. Eeei, aku ingin bertanya kepadamu, benarkah kau telah melupakan aku? Mengapa tidak kau jawab pertanyaanku itu bisik Yap Ling Liri? Huan Cuim segera membelai rambutnya dengan penuh rasa sayang, lalu sahutnya sambil tertawa ringan. Kau adalah adikku, sedang aku adalah toakomu, mana mungkin aku dapat melupakan dirimu? Aku tak mau menjadi adikmu seru Yap Ling sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kemudian tidak menunggu sampai Huan Cuim sempat berbicara menyambung lebih jauh, aku bersedia menjadi kacung bukumu untuk selamanya. Ketika ucapan untuk selamanya melintas dalam pendengaran Huan Cuim, sekali lagi pemuda itu tertegun, tapi segera ujarnya sambil tertawa. Sudahlah, jangan berbicara yang tak ada gunanya, berbicara yang benar, tak bisa berdiam terus di sini, di kuil Seiko Bimar masih ada banyak orang yang terkena racun jahat dan membutuhkan obat penawar racun secepatnya, bila harus menunggu sampai fajar nanti, seluruh tenaga dalam yang mereka miliki pasti akan punah, dan akibatnya bisa luar biasa sekali. Kita harus selekasnya menghantar obat penawar racun itu untuk mereka. Apakah kau percaya dengan obat penawar racun yang diserahkan perempuan sisim itu kepadamu? Tanya Yap Ling sambil mengerdipkan matanya berulang kali. Dia toh sudah menerangkan bahwa obat penawar racun ini meski dapat memunahkan sejenis racun tapi tak bisa bermusuhan lagi dengan orang-orang tai im kau, rasanya ucapan ini dapat dipercaya. Yap Ling segera tertawa. Dia memang sudah mencampurkan sejenis racun yang tak dapat mengendus semacam bau-bauan yang mereka buat di dalam obat tersebut, tapi benda yang kau ambil sekarang sudah bukan obat penawar racun yang dimaksudkan tersebut. Apakah sudah kau tukar? Lantas kemana perginya obat penawar racun tersebut? Ehm, Yap Ling manggut-manggut obat penawar racun semacam ini lebih baik tak usah diminum, oleh semacam itu aku telah membuangnya ke dalam jurang. Tapi orang-orang yang berada di kuil Seiko Biotta dapat menunggu sampai fajar nanti dikatahuan cuim dengan gelisah, sekalipun obat penawar racun itu mengandung sejenis racun yang lain, toh lebih baik daripada sama sekali tak ada obatnya. Racun yang mereka pergunakan pada malam ini masih bisa dipunahkan dengan obat penawar racun lain, sebaliknya sejenis racun yang dicampurkan di dalam obat penawar racun tersebut justru merupakan obat yang sama sekali tak dapat ditawarkan kembali, oleh sebab itulah aku sengaja menukarnya dengan yang lain, isi obat dalam botol yang kau bawa tak lebih cuma tepung gandum, warnanya tak jauh berbeda dengan obat aslinya. Lantas bagaimana baiknya sekarang Yap Ling segera tertawa cekikikan. Sudah berapa hari lamanya Suhu menyuruh aku menyaru sebagai Kim Peng, sedang Kim Peng adalah dayang yang paling dipercaya oleh perempuan siluman itu, masa aku tak mengetahui segala sesuatunya secara jelas? Mendengar perkataan ini, Huan Cuin menjadi kegirangan setengah mati, buru-buru serunya. Kalau begitu cepatkah serahkan obat penawar racun yang asli kepadaku. Apa gunanya ku serahkan kepadamu Ujar Yap Ling sambil tertawa, kau masih mempunyai tugas lain, sedang tugas menghantar obat penawar racun itu sudah bukan menjadi bagianmu lagi. Lantas siapa yang menghantar obat itu kepada mereka Yap Ling tertawa misterius. Suami Chia Toan Yo si nenek berbaju hitam yang menghantarkannya ke situ, malah obat tersebut merupakan obat penawar racun yang asli, bukan obat yang telah dicampuri racun. Jadi Chia Toan Yo juga orang kita tanya Huan Cuin dengan wajah tertegun. Dia adalah guruku. Kau maksudkan dia adalah wakil congkan dari lucusan, bagaimana mungkin dia? Ah ah ah, bagaimana sih kau ini? Seru Yap Ling sambil mengerling sekejap ke arahnya, kalau aku dapat menyaruh sebagai Kim Peng, masa suhu tak dapat menyaruh pula sebagai Chia Toan Yo. Oh oh, rupanya begitu seru Huan Cuin kegirangan, kalau begitu Ye Ulo Ciam Pue yang menghantar obat penawar racun itu? Tepat sekali perkataanmu itu. Kemudian setelah berhenti sebentar, Yap Ling berkata lebih jauh. Tempat penyimpanan obat penawar racun milik perempuan Shisim itu hanya diketahui Kim Peng seorang, karenanya setelah ku curi obat penawar racun yang asli dari sana, ku masukkan pula yang palsu ke tempat semula, dengan demikian dia tak akan menaruh curiga, tapi perempuan. Siluman itu memang lihai sekali, akhirnya toh gerak-geriku diketahui juga olehnya. Apakah nenek bermata buta sudah datang kemari selama tiga hari? Tidak, suhu baru datang semalam lalu Yap Ling berkata lebih jauh, oleh karena suhu belum datang, maka aku pun tak berani mencuri obat penawar racun itu terlalu awal sebab khawatir ketahuan oleh perempuan Shisim itu, menanti suhu sudah tiba, aku harus mencurinya dan diserahkan kepadanya. Tadi kau mengatakan kalau aku masih mempunyai tugas lain, tugas apakah itu? Dalam perjalanan pulang dari Bukit Hang San, rupanya pihak Taim kau telah menanam seorang metu-metu di dalam rombongan He-E Po Chu dan para Chiang Bun Jin dari partai-partai besar, hanya saja selama ini mereka sengaja berlagak seolah-olah tidak tahu. Metu-metu kembali Huan Chu Im tertegun, kau maksudkan di antara rombongan kami terdapat seorang mata-mata? Ahem dan orang itu masih berada di Kuil Seikobyo sekarang. Siapakah dia tanya Huan Chu Im dengan perasaan terkejut? Dari Sukong telah ku dengar bahwa orang itu mempunyai kedudukan yang tinggi sekali di dalam perkumpulan Taim kau, tapi belum diketahui siapakah dia, sewaktu ku tanyakan kepada suhu, dia orang tua enggan memberitahu. Kemudian, ketika He-E Po Chu dan rombongannya tiba di sini dan selesai makan siang, ternyata semua orang telah keracunan. Jadi Mpek He-E sekalian sama sekali tidak melakukan persiapan apa-apa. Taim kau mahir sekali dalam menggunakan racun, racun itu bukan dicampurkan di dalam sayur dan hidangan. Kalau begitu dicampurkan ke dalam air teh, apa bedanya dicampurkan ke dalam air teh atau dicampurkan dalam hidangan? Sistem yang dipakai Taim kau dalam melepaskan racunnya tak akan serendah itu. Lantas racun itu ditaburkan di mana? Ditaburkan di atas handuk. Ketika semua orang selesai bersantap siang, Dayang pun menghidangkan handuk panas untuk membersihkan muka, ternyata racun tersebut telah dipersiapkan di sana, tak ampun lagi semua orang pun segera terbius. Bagaimana akhirnya tanya Huan Chu Im gelisah? Akhirnya mereka pun dikirim ke dalam gua batu. Di seberang sana. Kemudian setelah berhenti sejenak dia berkata lebih jauh, untuk menuju ke gua batu itu hanya tersedia sebuah jalan. Masuk keluar saja yakni jalan yang kau lalui tadi, untuk mencapai gua batu di sebelah kanan dari gua batu sebelah kiri orang hanya dapat menyeberang dengan pergunakan keranjang gantung, lagi pula sekali angkut hanya bisa mencapai empat orang, dalam keadaan sudah dicangkok bubuk pembuyar tenaga sehingga ilmu silatnya sama sekali punah, tentu saja hapocu sekalian tidak berkemampuan untuk melarikan diri dari situ, jangan lagi menyeberang dengan menggunakan keranjang biar punya saya pun belum tentu dapat melewatinya, ditambah lagi di gua batu sebelah kanan terdapat Chiato Anio yang melakukan penjagaan. Dia adalah komplotannya kakak beradik sim dari Tai Im Kau yang berilmu silat sangat tinggi, oleh sebab itu kecuali suhu dia. Orang tua yang datang sendiri untuk menyaru sebagai Chiato Anio, rasanya memang tidak gampang untuk menyelamatkan semua orang dari sana. Tapi bukankah orang-orang itu sudah terkena bubuk pembuyar tenaga? Yap, Ling kembali tertawa cekikikan. Apa sih yang sedang ku kerjakan di sini orang-orang Seikobyo yang terkena bubuk racun saja telah memperoleh obat penawarnya, masa orang-orang yang cuma terkena semacam bubuk racun pembuyar tenaga saja, aku malah tak dapat memperoleh obatnya. Jadi apa yang harus kita perbuat sekarang? Yap, Ling memandang sekejap ke arahnya lalu balik bertanya sambil tertawa merdu, menurut pendapatmu, apa yang harus ku perpuate? Adiku yang baik, katakanlah secara terpuka, waktu sangat berharga buat kita, tak usah kita buang waktu lagi dengan percuma. Tak usah kuatir pokoknya tugas kita tak akan terbengkalai ucap Yap, Ling sambil tertawa, baiklah, akan ku beritahukan kepada to aku. Nah, begitu baru adiku sayang kata Wan Chuim sambil tertawa lebar. Pelan-pelan Yap, Ling menyandarkan kepalanya kembali ke atas dadanya yang bidang, setelah itu katanya. Beginilah kejadian yang sebenarnya, setelah Sukong mengirim obat penawar racun ke sana, beliau akan menunggu sampai semua selesai bersemedi dan memulihkan kembali kekuatan tubuhnya sebelum berangkat dari kuil Seikobyo untuk kembali ke sini, tapi niat tersebut berarti sudah tengah. Hari besok coba hitunglah sendiri berapa waktu yang tersisa dari sekarang hingga tengah hari esok. Bagaikan kucing yang manja saja, nona itu bersandar mesra dalam pelukan seng pemuda. Huan Chuim pun tak dapat menahan diri untuk balas merangkul gadis itu dengan penuh kehangatan, tanyanya kemudian, bagaimana dengan pihak kita di sini? Dengarkanlah dulu keteranganku. Setelah mengangkat kepalanya sambil membereskan rambutnya yang kusut, Yap Ling berkata lebih jauh. Pekerjaan pertama yang harus kita lakukan adalah naik dulu ke ruang yang simsan. Kemudian tidak sampai Huan Chuim mengajukan pertanyaannya, dia telah menambahkan, ruang yang siman adalah gua batu di sebelah kanan. Sementara pembicaraan berlangsung tubuhnya boleh dibilang sudah menempel begitu rapat dengan tubuh pemuda tersebut. Biarpun selama ini Huan Chuim selalu menganggapnya sebagai adik kecil, namun setelah berada di bawah tebing karang sedalam ratusan kaki yang begitu gelap di tengah malam buta begini, ditambah lagi dua insan berbeda kelamin saling berdempetan begitu rapat, lama-kelamaan bergolak juga darah panas dalam tubuhnya. Apalagi nona tersebut berbicara sambil menengadah, di mana ia bisa mengendus bau harum yang sangat merangsang birahinya, ia menjadi terangsang hingga sahutnya kemudian lirih. Aku mengerti. Dengan hati yang berdebar keras dan muka yang menjadi panas, pelan-pelan kepalanya diturunkan ke bawah. Yap Ling sedang menengadah ternyata tidak berusaha untuk menghindar, disambutnya kedua lembar bibirnya yang panas itu dengan bibir sendiri. Begitu dia merasa malu sekali, namun hati kecilnya dipenuhi oleh rasa gembira yang meluap. Sudah lama dia mengharapkan hal semacam ini terjadi atas dirinya, karena dia memang rela dan pasrah untuk menerima semuanya oleh sebab itu dengan berani sekali dia mengirimkan lidahnya ke mulut pemuda tersebut. Detak jantung kedua orang itu berdebar makin kencang dan makin memuncak sesuatu kebutuhan yang mendesak menjalar dari hati kecil masing-masing dan menyelimuti seluruh perasaan mereka. Kini, sepasang tangan Huan Chu Im tidak menganggur saja, tapi mulai bergerak dengan hidupnya, jari-jari tangannya yang lebar dan kasar mulai meraba dan menggerayangi seluruh bagian tubuh Sinona tentu saja terutama pada bagian-bagian tertentu yang sesungguhnya amat rahasia dan terlarang. Nyatanya Sinona pun tidak menolak bahkan menyerahkan segala sesuatunya secara pasrah. Dengan nafas mereka berdua makin memburu dan ngos-ngosan, suasana pun makin panas menyengat. Entah berapa lama kemudian, lambat laun suasana menjadi tenang kembali. Huan Chu Im masih merangkul tubuhnya rat-rat dan menundukkan kepala menciumi air matu yang membasai pipinya, dengan lembut ia berbisik. Adik Ling, kau menangis? Yap Ling tidak melengos, matanya dipentangkan lebar-lebar membiarkan butiran air matanya membasai pipi dan mukanya, tapi ia tersenyum manis. Aku menangis saking gembiranya, Tuh aku mulai saat ini aku sudah menjadi milikmu untuk selamanya, asal kau bersedia membagikan sepertiga atau seperempat bagian rasa cintamu saja kepadaku, aku sudah merasa puas sekali. Tiba-tiba ia memasukkan kepalanya ke dalam pelukan pemuda tersebut dan benar-benar menangis, tapi sepasang tangannya memeluk tubuh pemuda tersebut lebih kencang. Huan Chu Im menyuduhkan kepalanya sambil mencium rambutnya yang harum kemudian katanya, Tak usah khawatir adik Ling, aku tak akan menyianyikan dirimu. Aku tahu Yap Ling mengangguk dengan penuh pengertian, aku percaya kepadamu asal kau telah menjanjikan begitu, hatiku pun sangat lega, kembali mereka berdua saling berpelukan dengan mesrah. Entah berapa lama sudah berlalu akhirnya Yap Ling mendorong pemuda tersebut sambil katanya dengan tersipu-sipu, Mari kita naik ke atas sekarang. Kau yang naik dulu, atau aku yang naik duluan? Merah jengah selembar wajah Yap Ling dibereskannya rambut yang kusut lalu sahutnya tertawa. Benang berpancing ini tipis sekali, masa kau mampu naik ke atas sendirian? Lebih baik aku yang naik duluan, kemudian baru menarikmu naik ke atas. Asalkan ada sedikit saja tempat berpijak aku yakin dapat mencapai ke atas tebing sendirian. Kemudian setelah berhenti sejenak, tanyanya lebih jauh, bukankah kita hendak pergi ke ruang yang simsan? Bagaimana jalannya ke sana? Aku rasa lebih baik kau saja yang naik duluan. Ya benar, memang lebih baik aku yang naik duluan, sebab biarpun kau sampai duluan, toh harus menunggu sampai kedatanganku untuk membukakan pintu, baiklah biar aku yang naik duluan. Huan Chu Im segera menempelkan bibirnya di sisi telinga nona tersebut seraya berbisik lirih. Silahkan istriku. Kau nakal, seru Yap Ling sambil mencubitnya dengan gemas. Kemudian ia membalikan badan sambil mencabut keluar pisau dan alat pancingannya, kemudian sambil menyerahkan kepada Huan Chu Im, katanya, aku akan naik duluan. Sambil melejit ke atas, dia memegang alat pancingannya dan merambat naik ke atas tebing dengan cepatnya. Huan Chu Im merasakan tubuhnya seakan-akan memperoleh tenaga baru, sambil menghimpun tenaganya dia segera mengikuti di belakang Yap Ling untuk memanjat pula ke atas. Dengan mengandalkan tenaga dalam yang sempurna, kedua orang itu mendaki tiada hentinya ke atas tebing, puluhan kaki tingginya berhasil mereka capai dalam waktu singkat. Tampaknya Yap Ling telah mempersiapkan alat pancingannya di sekitar mulut gua tebing itu, begitu sampai di tepi gua, dia pun melejit ke atas dan menyusup masuk ke dalam. Dengan cepat Huan Chu Im mengikuti di belakangnya menyusup pula ke dalam gua. Melihat pemuda tersebut berhasil mencapai gua tadi seiring dengannya Yap Ling segera berseru dengan perasaan terkejut bercampur gembira, toh aku, secepat ini kau tiba di sini. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, karenanya menguntil terus di belakangmu secara ketat. Yap Ling merasakan hatinya menjadi manis dan hangat setelah mendengar perkataan tersebut, ia segera berpaling sambil serunya. HMMM, kalau berada di hadapanku saja perkataanmu sedap didengar, tapi begitu pergi, aku pun ikut terlupakan sama sekali. Mengapa sih kau tak begitu percaya denganku seru Huan Chu Im penasaran? Dengan cepat dia menarik bahunya dan siap akan mencium bibirnya yang mungil itu. Buru-buru Yap Ling mendorong tubuhnya sambil berbisik. SSST, jangan begitu di sini, kalau sampai kelihatan orang lain, kan malu sekali. Selesai berkata dengan cepat dia membalikan badan sambil berjalan masuk ke dalam, sementara tangannya menyulut sebuah obor sebagai alat penerangan. Huan Chu Im dapat melihat dalam kegelapan, tentu saja dia tidak membutuhkan alat penerangan dengan tegap pemuda tersebut menguntil terus di belakangnya. Tempat itu merupakan sebuah lorong yang gelap dan bisa dilalui oleh dua orang yang jalan bersanding. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 20 kaki kemudian di depan sana muncul sebuah pintu besi berwarna hitam, di atas pintu terdapat kunci yang besar sekali. Yap Ling segera merogoh sakunya mengeluarkan anak kunci untuk membuka pintu gerbang tersebut. Setelah pintu terbuka, maka tampaklah sebuah ruangan batu yang besar dan lebar, di dalam ruangan tersebut terlihat banyak orang yang sedang duduk bersilah di situ. Ketika melihat kemunculan kedua orang tersebut, serem tak mereka bangun berdiri. Dalam sekilas pandang saja Huan Tai Seng telah melihat kehadiran putranya, buru-buru dia menegur. Anak Im kau telah datang, ayah seru Huan Chu Im cepat. Hei Im Hang turut berseru pula. Keponakanku, dari mana kau bisa tiba di sini? Cepat-cepat Huan Chu Im memperkenalkan Yap Ling kepada semua orang, katanya, dia bernama Yap Ling, anak murid nenek bermata buta. Yap Ling segera memberi hormat sambil berkata, Mungkin Po Chu tidak kenal dengan Buddha. Dulu Buddha adalah anak buah hujan di Bukit Lucusan. Hei Im Hang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 nona Yap, kau adalah murid si nenek bermata buta, selanjutnya jangan menyebut demikian kepadaku. Kemudian Huan Chu Im pun memperkenalkan gadis tersebut kepada ayahnya. Tiba-tiba saja para siap Ling berubah menjadi semua merah karena jengah, kepalanya tertunduk rendah-rendah, sambil memberi hormat katanya dengan lirih, Bo Ampuei, Yap Ling menjumpai empek. Dengan wajah yang bersemu merah ini, nampak sekali kalau gerak-geriknya yang tersipu-sipu. Sebagai orang yang berpengalaman tentu saja Huan Tai Seng dapat menjumpai hal tersebut, diam-diam ia menjadi keheranan, tanpa terasa pikirnya. Tampaknya hubungan Nona Yap dengan anak Im sangat terat dan akrab, kalau tidak mengapa ia kelihatan tersipu-sipu sewaktu bertemu denganku? Berpikir demikian, buru-buru Huan Tai Seng menjawab, Nona tak usah banyak adat. Adikku kata Huan Chu Im segera, cepat keluarkan obat penawar racunnya dan bagikan kepada semua orang, persoalan lain bisa kita bicarakan nanti saja. Yap Ling segera menyahut dan mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna hijau dari sakunya, kemudian membagikan obat penawar racun tersebut kepada semua orang. Secara ringkas Huan Chu Im pun menceritakan kembali bagaimana si nenek buta menitahkan kepada Yap Ling untuk menyaruh sebagai kim pengguna mencuri obat penawar racun, kemudian bagaimanakan nenek bermata buta menyaruh sebagai Chia Toa Nio, bagaimana mereka sampai menemui kejadian di tebing penyeberangan dan sebagainya. Selesai mendengar kisah tersebut, Hei Im Hang segera menghembuskan napas panjang seraya berkata, begini pun lebih baik. Lalu bagaimana caramu sampai di sini? Tanya Huan Tai Seng kemudian. Secara ringkas Huan Chu Im pun menceritakan bagaimana rombongannya terkena serangan musuh ketika tiba di Kuil Seikobyo, bagaimana ia berangkat ke Bukit Lucusan pada malam yang sama serta semua pengalaman yang telah dirasakannya barusan. Tentu saja peristiwa panas dan mesrah yang dilakukannya bersama Yap Ling merupakan pengecualian yang dirahasiakan sekali oleh mereka berdua. Yap Ling yang berdiri di sisi arena merasakan pipinya menjadi panas lantaran jengah kepalanya tertunduk rendah. Rendah dan tak sepatah katapun yang berani diucapkan olehnya. Ketua Hoa Sampai Seng Hon Hui segera berkata dengan kening berkerut. Kini Yeu Tai Hiap sekalian telah keracunan hebat. Persoalan ini tak bisa dibiarkan dengan begitu saja, Su Heng. Empek Seng tak usah khawatir selah Huan Chu Im segera, obat penawar racun untuk mereka telah dikirim Yeu Lociam Puei kesana. O Min Tohut Puji Syukur Hwi Santai Su dari Siaulim Si setelah mendapat kabar ini setelah kita semua makan obat penawar racun dan memulihkan kembali kekuatan kita, apa yang mesti kita perbuat selanjutnya? Apakah Huan Sau Hiap sudah tahu apa yang direncanakan Yeu Locicu? Persoalan ini baru Bo Am Puei ketahui setelah mendapat keterangan dari adik Hiap malam ini, rupanya racun yang bersarang di tubuh orang-orang di Kuil Seikobyo terdiri dari tujuh jenis, setelah mendapatkan obat penawar racunnya masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatur pernafasan sebelum kondisi badan betul-betul pulih kembali seperti sedia kalah, ini berarti kira-kira besok siang mereka baru akan tiba di sini. Perempuan siluman Shisim itu mengira Bo Am Puei serta Kim Peng telah tewas jatuh ke dalam jurang yang dalamnya ratusan kaki itu, sedang tempat tersebut pun dijaga oleh Chia Toa Aniyo, dia pasti tidak menaruh prasangka buruk terhadap kita semua, karenanya malam ini para Chia Am Puei bisa memanfaatkan waktu untuk menyimpan tenaga segar, hingga tengah hari besok kita baru menyerang keluar untuk bergabung dengan orang-orang yang datang dari Kuil Seikobyo, Bo Am Puei rasa dengan kekuatan gabungan kita semua, kawanan durjana dari Tai Im Kau pasti dapat ditumpas hingga ludas dan musnah seakar-akarnya. Ketua hinggi bunciok Lipsam segera berkata pula, Nona Yapka sudah berapa hari bergabung dengan mereka, tahukah kau siapakah pentolan Tai Im Kau yang sebenarnya? Walaupun sudah tiga hari lamanya Bo Am Puei menyaruh sebagai kimpeng, namun peranan kimpeng tak lebih hanya dayang kepercayaan perempuan sim yang mengurus soal obat-obatan beracun beserta obat penawar racunnya, lagi pula sepanjang hari berada di sisi perempuan si sim terus-menerus selain bertemu dengan kakak perempuannya soal yang lain tak berani Bo Am Puei tanyakan sebab khawatir jejaku ketahuan, tapi rasanya kau cu mereka adalah kakak perempuan-perempuan si sim itu, selain mereka terdapat pula seorang cong huhoat tapi siapakah dia aku kurang begitu tahu. A-A-A-I, Ciok Lipsem menghela nafas panjang, tahu diri, tahu keadaan lawan, setiap pertarungan baru bisa dimenangkan. Percuma saja kita semua berkelana di dalam dunia persilatan sekian waktu kalau nyatanya keadaan lawan yang sejelasnya pun belum kita peroleh datanya. He-e Im Hang segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 jangan lagi Saudara Ciok, aku sendiri yang sudah diperalat sampai belasan tahun dan sanggerahan di Bukit Lucusan sebagai tempat kediamanku pun, hingga kini aku baru tahu kalau di belakang bukit masih terdapat gua batu semacam ini, kalau bukan dikirim kemari oleh mereka di saat terbius, sungguh mati aku tak akan tahu tempat ini, kalau dibicarakan apakah hal ini tidak memalukan sekali? Tapi dalam peristiwa ini Saudara He-e tak dapat bisa disalahkan Ujar Liu Tiong Goan, Ketua Heng Sanpei selanjutnya, yang jelas pihak Tai Im Ka sudah puluhan tahun merencanakan kesemuanya ini tanpa diketahui sama sekali oleh orang-orang persilatan, dilihat dari hal ini saja. Dapat disimpulkan betapa cermat dan rahasianya pihak Tai Im Ka dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itulah aku paling kagum dengan Saudara Cilik kita kata Ciok Lip sama lagi sambil tertawa tergelak. Padahal dia belum lama terjun ke dunia persilatan, tapi secara beruntun telah berhasil membongkar serangkaian siasat busuk dari Tai Im Ka, dan menghancurkan serta menggagalkan pula banyak operasi Tai Im Ka yang merugalkan pihak kita semua. Saudara Cilik, bukan aku sengaja berbicara mengibul atau bernada mengumpak, delapan atau sepuluh tahun lagi, Bulim Beng Cu akan jatuh ke tanganmu. Saudara Cilik, kau jangan kelewat memujinya seru Hwan Tai Seng cepat-cepat, dia kan anak kecil, seorang anak kecil mengerti urusan apa. Sekali lagi Ciok Lip Seng tertawa tergelak. Haaah, 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 haaah. Hwan Loko, putramu masih muda lagi tampan, dia merupakan satu-satunya jago muda yang paling hebat dan menonjol, aku tidak berbicara sembarangan, lihat saja sendiri, keselamatan dan keamanan dunia persilatan puluhan tahun selanjutnya pasti akan terletak di tangannya seorang. Perkataan Ciok Lo Sicu memang sangat tepat sambung Hwi San Tai Su, Lola pun mempunyai pandangan yang serupa, Hwan Sao Sicu orangnya cekatan, gagah dan perkasa, biar masih muda usia namun memiliki daya kemampuan yang mengagumkan, terus terang saja orang-orang sembilan partai besar terbatas sekali kemampuannya, tapi beruntung sekali dunia persilatan kita memiliki seorang tokoh menonjol seperti Sao Sicu yang akhirnya akan menanggung semua pertanggung jawaban ini. Ketika Yap Ling mendengar semua orang memuji kemampuan Hwan Toa Konya, otomatis dia pun turut. Bergembira hati hingga sekulung senyuman manis segera menghiasi ujung bibirnya. Ketika keadaan tersebut sempat terlihat oleh He Im Hong, di hati kecilnya dia segera berpikir. Tampaknya hubungan antara perempuan ini dengan keponakan Hwan telah mengikat pada hubungan yang sangat akrab. Sementara itu Ciok Siu Gao, Putri Ciok Lip Sem, telah menarik tangan Yap Ling Seraya berbisik. Nona Yap waktu masih kelewat awal mari kita beristirahat sejenak. Di antara sekian banyak orang, hanya Ciok Siu Gao yang merupakan seorang yang wanita, dengan munculnya Yap Ling sekarang, dengan sendirinya dia pun memperoleh teman. Malam ini Yap Ling boleh dibilang terus-menerus merasakan hatinya hangat dan manis, tapi bagaimanapun juga hari ini baru pertama kalinya dia mengalami kesemuanya itu, lagi pula berlangsung setengah malaman, karenanya dengan wajah tersipu-sipu ia mengikuti ajakan tersebut untuk menyingkir ke sudut lain. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah terlibat dalam pembicaraan yang asyik, masing-masing nampak akrab sekali. He Im Hong dan Hwan Tai Seng sekalian pun duduk di lantai membentuk satu lingkaran dan merundingkan tindakan berikut yang akan dikerjakan esok pagi serta bagaimana caran menghadapi perkumpulan Tai Im Kau. Sementara itu suasana di Kuil Seikobyo tetap murung dan penuh kerisauan. Sekalipun sepeninggal Hoa Siang Siang mereka masih dapat menanggulangi beberapa kali serbuan musuh secara paksa, namun di antara sekalian jago yang hadir, kecuali He E Jiok. Yang Siang Chi Un dan Siang Siou Un bertiga boleh dibilang racun pembuyar tenaga yang terkandung di tubuh kawanan jago. Kau lain mulai bekerja makin menghebat tenaga dalam yang dimiliki pun mengikutinya berlalunya seng waktu, makin lama semakin bertambah lemah. Padahal sepeninggal Hoa Siang Siang, tak mustahil akan muncul jago tangguh lainnya, otomatis keadaan tersebut dihadapi dengan perasaan risau dan berat. Terutama sekali kepergian Hwan Chu Im yang sudah lewat satu kentongan lebih tanpa kelihatan pemuda tersebut muncul kembali, hal mana amat menguatirkan hati semua orang. Pihak musuh sudah banyak tahun bercokol di Bukit Lucusan, bukan saja kawanan jagoan banyak sekali, sekalipun tindak tanduk tai im kau juga sudah termasuhur karena kekejaman, kebuasan dan kerahasiaannya. Benar Hwan Chu Im memiliki ilmu silat yang sangat hebat, tapi bagaimanapun juga ia masih muda dan belum banyak berpengalaman, kepergiannya seorang diri memasuki sarang harimau benar-benar merupakan satu tindakan yang berbahaya sekali. Tak terlukiskan rasa gelisah Ban Loh Hu Jin, tapi dia pun dapat melihat bahwa putrinya, He E. Giyok Yang dan Siang Chi Un beberapa orang sedang menguatirkan keselamatan jiwa Hwan Chu Im seorang, karena itu meskipun dia sendiri gelisah dan kuatirnya bukan kepalang, hal mana tak berani diutarakan keluar, kuatir kalau beberapa orang nona itu semakin bertambah gelisah. Tiba-tiba Ye U Hwa Leong mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Sewaktu bertarung melawan Hoa Siang-Siang tadi, nampaknya tenaga dalam yang dimiliki Nona He E serta dua orang nona Siang sama sekali tidak berkurang peristiwa ini. Benar-benar merupakan suatu keberuntungan di saat seperti ini. Siang-Siang Un segera tertawa cekikikan, sahutnya. Ye U Chiam Poe, ketika aku bersama Toa Chi dan Ji Chi menghantar kepergian sam kota di suhu telah memberi seorang sebiji teratai salju kepada kami bertiga, oleh sebab itu racun yang mengeram di dalam tubuh kami sudah punah sama sekali. Suhumu Ye U Hwa Leong kelihatan tertegun, kemudian sambungnya dengan wajah gembira. Apakah nenek bermata Butalo Chiang Poe telah datang? Haaah, haaah, mengapa tidak kalian katakan sedari tadi? Melihat adiknya sudah mengungkapkan hal yang sebenarnya, terpaksa Siang Chi Un berkata sambil tertawa. Tadi, Bu Am Poe tidak menjelaskan persoalan ini kepada semua orang karena si nenek Chiang Poe enggan munculkan diri di sini, kuatir jejaknya ketahuan orang-orang lucusan, itulah sebabnya tidak berani kuungkapkan hingga sekarang. Berkilat sepasang metu Ye U Hwa Leong setelah mendengar ucapan itu, segera tanyanya, kemana perginya nenek bermata Butalo Chiang Poe sekarang? Su Hu telah pergi, dia orang tua bilang masih ada urusan lain yang harus dikerjakan sahut Siou Un. Apakah dia orang tua berjanji akan datang lagi nanti desak Ye U Hwa Leong dengan perasaan khawatir? Dengan cepat Siang Siou Un menggelengkan kepalanya berulang kali. Su Hu tidak berpesan apa-apa. Ye U Hwa Leong segera mendehem pelan, lalu katanya lagi. Huan Siou Te telah berangkat menyerempet bahaya seorang diri, apalagi nenek bermata Butalo Chiang Poe bersedia membantunya secara diam-diam, keadaan tentu jauh lebih baik. Su Hu telah berpesan bahwa kepergian Samko tak perlu dikhawatirkan, sebab ada orang yang akan membantunya secara diam-diam. Sekali lagi berkilat sepasang metu Ye U Hwa Leong, desaknya lebih lanjut. Apakah dia orang tua menjelaskan juga siapa yang akan membantunya secara diam-diam? Tidak soal ini telah ku tanyakan, tapi sebelum memberi jawaban secara jelas Su Hu telah pergi lagi dengan tergesa-gesa. Pengemis penakluk harimau Lian Sam Sin segera tertawa terbahak-bahak timbrungnya. Haaah, 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 haaah. Haaah, setelah Lo Chow Tiong menjanjikan bantuan untuk saudara cilik aku hal ini tak berakal meleset lagi, dengan begitu aku si pengemis tua pun dapat berlega hati. Padahal kau memang tak perlu khawatir sambung seorang secara tiba-tiba dari luar pintu siapa sih yang suruh kau mengkhawatirkan keselamatannya. Tiba-tiba saja sepasang metelian Sam Sin berkilat tajam, segera serunya dengan gembira. Haaah, 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 Lo Chow Tiong telah datang. Baru selesai dia berkata, pengemis sakti berwajah senyum telah melompat masuk ke dalam ruangan kuil seperti seekor menyut saja. Dengan memancarkan sinar tajam dari matanya Ye U Hwa Liong bersama Ban Lo Hujin sekalian serentak bangkit berdiri. Sambil tertawa terbahak-bahak pengemis sakti berwajah senyum berkata, Haaah, 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 bagus-bagus sekali, asal kalian semua selamat, ini paling bagus. Dengan cepat siyaun menerobos keluar dan menarik lengan pengemis sakti berwajah senyum sambil serunya. Sukong, kebetulan sekali kedatanganmu, tahukah kau keadaan Samko? Oleh teriakan si nona, pengemis sakti berwajah senyum segera maju beberapa langkah dengan sempoyongan, segera teriaknya. Hei budak cilik, kau jangan gelisah dulu, bagaimana kalau persoalan ini dibicarkan secara pelan-pelan jika kau betut semaunya sendiri, bisa jadi lenganku akan copot dari sendinya. Aku sih tak perlu gelisah jawab siyaun segera, tapi toa koku, hei ee giok yang, dan jikoku, siyang ciun, sudah gelisah setengah mati, kalau tidak diberitahu secepatnya, mereka bisa mati karena khawatir. Mendengar adiknya berkau-kau semau sendiri di hadapan umum, kontan saja paras muka siyang ciun berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus, segera bentaknya. Siyaun, kau jangan bersikap kurang ajar terhadap yu lociam poe, HMM, makin dewasa rasanya kau semakin tak tahu aturan saja. Heeh, 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 tidak apa-apa, tidak apa-apa, sahut pengemis sakti berwajah senyum sambil tertawa terkekeh-kekeh, aku sih orang tua memang paling senang melihat anak muda yang lincah dan gesit seperti ini, sebab orang yang gesit macam beginilah yang menarik hati. Kontan saja siyang siyaun membuat muka setan untuk mengejek kakaknya, sambil tertawa cekikikan ia berseru. Nah, sudah dengar belum? Sukong paling suka kalau aku bersikap terbuka kepadanya. Sementara itu Yeuhwa Liong telah berseru ciam poe, silahkan duduk. Kalian tak usah sungkan-sungkan, silahkan duduk, silahkan duduk. Sukong kembali siyaun berseru, kau orang tua belum menjawab pertanyaanku, sebenarnya bagaimana keadaan samku? Heeh, 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 pengemis sakti berwajah senyum menuding atap rumah dan menyahut sambil tertawa terkekeh-kekeh, kau ingin mengetahui nasib si bocah mudahuan? Sewaktu dia naik keranjang rotan bersama Kim Peng, dayang kepercayaan pocu hujin, tali pengikatnya telah dipotong oleh Chia Toanio, seorang anak buah sim hujin hingga jatuh ke dalam jurang yang dalamnya ratusan kaki. Heeh, heeh, giyok yang menjerit kaget, hampir saja dia jatuh pingsan. Siang Chiun sendiri pun merasakan kepalanya seakan-akan dihantam orang dan martil besi yang berat sekali, pandangan matanya menjadi gelap dan berkunang-kunang, sementara sepasang matanya menjadi berkaca-kaca hampir saja air matanya jatuh berlinang. Siang Xiaong pun merasa amat gelalisa hingga membelalakan matanya lebar-lebar tanyanya kemudian. Kemudian apakah Sukong yang telah menyelamatkan jiwa mereka berdua? Ketika semua mendengar kalau Hoan Chuim telah terjatuh ke dalam jurang yang dalamnya ratusan kaki, dengan perasaan terkejut bercampur cemas serintak mengalihkan perhatiannya ke wajah pengemis tersebut. Tapi setelah mendengar pertanyaan Siang Xiaong, dalam hati kecil semua orang pun lantas timbul kembali setitik harapan, perhatian semua orang pun kembali tertuju ke wajah pengemis sakti berwajah senyum menanti jawaban selanjutnya. Pengemis sakti berwajah senyum tak langsung menjawab pertanyaan itu tapi mengalihkan pandangan matanya ke sekeliling ruangan, kemudian serunya keras-keras, Ban Chong Koan. Buru-buru Ban Tiong tak menjawab, kau orang tua ada perintah apa? Dengan suara rendah pengemis sakti berwajah senyum berkata, apakah di sini ada arak? Aku si orang tua merasa haus sekali. Tidak menunggu sampai Ban Tiong tak memberikan jawabannya, Siang Xiaong telah menyaut. Tentu saja di sini ada arak. Bagus sekali, hayo cepat keluarkan. Sekarang semua orang sedang menantikan kabar berita dari Sukong, asal Sukong telah menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya, aku akan menyiapkan arak tersebut secepatnya. Pengemis sakti berwajah senyum terpaksa mengangkat bahunya sambil menyahut, apakah kau memaksa aku si orang tua menjelaskan lebih dulu sebelum mengambil arak? Ban Congkoan juga ingin secepatnya mendengar kabar-kabar berita dari Sukong, kalau dia harus pergi mengambil arakkan berita selanjutnya tak akan didengar olehnya. Baik. Baiklah hujar pengemis sakti berwajah senyum kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, kau si setan cilik memang pandai sekali memusuhi diriku. Baik, baiklah, akan ku terangkan dengan segera. Sudahlah, kalau kau orang tua ingin menjelaskan katakanlah dengan segera desak siaun lebih jauh. Tampaknya pengemis sakti berwajah senyum tak sanggup menghadapi desakan gadis tersebut, sambil tertawa terkekeh-kekeh segera ujarnya. Kau tahu, kim peng tak lain adalah hasil penyaruan kakak seperguruanmu. Tapi bukankah tali keranjang tersebut telah dipotong sehingga kedua orang itu terjerumus ke dalam jurang? Baiklah ku beritahukan sebuah rahasia lagi kepadamu. Singa betina dari Hoteng Chiatainio sebenarnya tak lain adalah hasil penyaruan dari gurumu. Kalau begitu suhu tidak memotong tali tersebut sampai putus? Perempuan sisim itu hadir pula di atas tebing, tentu saja tali keranjang tersebut dipotong sampai putus. Wah, bukankah perkataanmu tak ada artinya sama sekali? Jika tali keranjang itu sudah putus, masa kedua orang itu tidak terjerumus ke dalam jurang? Pengemis sakti berwajah senyum segera tertawa terkekeh-kekeh. Di hari-hari biasa kasih budak setan amat pintar dan berakal hebat, kenapa kau berubah jadi begitu bodoh pada malam ini? Dengan kehadiran sucimu di samping bocah muda si Huan, sekalipun benar-benar jatuh ke dalam jurang, toh dia tak bakal mampus. Ah 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 ah, aku mengerti sekarang seru siang siang un dengan wajah berseri dan bertepuk tangan gembira sudah pasti suci telah mempersiapkan benang tali pengeilnya di atas tebing tersebut. Setelah mendengar sampai di sini, semua orang pun turut merasakan hatinya menjadi lega. Terima kasih telah menonton!